Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview bagaimana cara isi ulang e-money melalui Tokopedia ya, jadi kita gak perlu lagi ke ATM untuk mengisi ulang e-money ini ya, jadi kita bisa isi ulang dimana saja, oke jadi sekarang kita akan isi ulang, pertama-tama buka dulu aplikasinya Tokopedia, kemudian disini ada ini untuk top up-nya, disini lihat semuanya disini kita akan lihat untuk itunya, top up, terus pilih disini ada macam-macam ya, ada macam-macam, ada yang bayar, segala macam ada layanan pww, tapi mungkin disini e-money, oke, ini disini ada mandir e-money, kalian tinggal masukkan saja nomor kartu anda nomor kartu anda e-money ini ke dalam ini ya, jadi masukkan saja nomor kartu anda oke, udah masuk sini nomor kartunya udah masuk, dicocokin lagi ingat ya, nomornya jangan salah ya, kalau salah ntar duit anda akan masuk ke kartu e-money orang lain di sini, 125, 4-7, di sini ada nominalnya, kita bisa pilih nominalnya mau yang Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, sampai maksimum Rp500.000 di sini ada, pertama kita mau pakai untuk bayar tol aja, kita bisa pilih sini ya jadi kita nggak usah itu, saya pilih di sini Rp200.000 200 ribu Disini ada keterangannya Bisa melalui ATM Atau melalui OVO Kita pakai Disini Kita pakai bayar Disini kita bisa jenis pembayarannya Kita bisa pakai BCA virtual account Kita coba cek Ini lihat semuanya Disini ada pilihannya Kita mau pakai OVO bisa Tokopedia bisa BCA one click bisa Debit mandiri juga bisa Yang kartu kreditnya gak bisa ya Mandiri virtual account bisa Terus kita Ini dulu ya salah nih Ini yang bisa kita pilih ya Bisa dipilih semuanya disini Bisa dilihat Apa aja yang bisa ya Disini banyak pilihan Yang tidak bisa itu Melalui kartu kredit ya Jadi saya disini menggunakan BCA virtual account Tinggal bayar aja Oke Oke setelah ini kita bayar Melalui ATM banking kita Ya Melalui ATM ini Nomornya Masukkan nomor ini nih Ya kodenya Oke Sekarang kita masukkan M banking MBCA MBCA Udah logging M transfer BCA virtual account Pilih Yang tadi itu Pilih yang Tokopedia ya Nomornya tadi itu Tokopedia Terus send Dia otomatis akan muncul Ini ya Otomatis akan muncul Berapa nilainya ya Tinggal oke aja Masukin pinnya Sudah selesai Ini sudah berhasil ya Tinggal oke Sekarang kita ngecek Disini akan muncul nih E-money Akan muncul Transaksi Tolong E-money nya itu Udah selesai ya Udah ada ya Hilang dia Sekarang kita akan cek E-money ini Apakah dia udah masuk Atau enggak ya Nah ini dia udah masuk ya Masuk 200 ribu Di kartunya E-money ini 2 Oktober ya Oke guys Tim Mikaeli review dari kami Renatek Mengenai bagaimana Cara memasukkan Uang ke dalam E-money ini Melalui Tokopedia Semoga informasi Bermanfaat Dan berguna Buatan semuanya Jika Anda Mencukai video ini Please like dan komen Jika Anda Mencukai bertanya Seputar Cara memasukkan duit Di E-money ini Melalui aplikasi Tokopedia Oke Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Mencukai Dengokai Dengokai Terima kasih telah menonton!